Selamat Paskah buat kita semuanya. Selamat Paskah buat kita semuanya. Sebelum kekristenan dikenal dan diterima orang Batak, berjiarah juga telah dilakukan oleh pendahulu kita. Namun kekristenan memperbaharui pemaknaan ziarah pada waktu buha-buha iju. Dahulu sebelum kekristenan, banyak orang Batak yang pergi di pagi-pagi buta untuk berjiarah, berdoa, sambil meminta berkat dari roh orang yang telah meninggal. Namun kebiasaan ini kini diperbaharui dengan mengumpulkan jemaat di saat pagi-pagi buta atau buha-buha ijuk di gereja. Bersekutu dengan saudara-saudari seiman, berdoa bersama mengingat kemenangan Yesus mengalahkan kematian untuk memberikan kehidupan kekal bagi kita semua. Setelah kekristenan, kebiasaan berjiarah tetap dipihara, namun dengan pemaknaan yang berbeda. Berjiarah tidak lagi dilakukan berbarengan dengan tindakan hasi pelebekun, tetapi berjiarah berangkat dari rasa cinta kasih terhadap orang yang telah meninggal. Mengingat hubungan baik serta mengingat pengajaran atau nasihat yang pernah kita terima dari mereka yang telah meninggal. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, inilah yang mendorong para perempuan yakni Maria dari Magdala, Yohana dan Maria ibu dari Jakobus pergi ke kuburan Yesus pada pagi-pagi buta di hari pertama setelah hari sabat. Mengapa hari pertama setelah hari sabat mereka pergi ke kuburan Yesus? Kita perlu mengetahui perhitungan hari antara orang Yahudi dengan non-Yahudi itu sangat-sangat berbeda. Bagi kita hari itu dihitung sejak jam 12 malam menjadi hari baru, tetapi bagi orang Yahudi perhitungan hari baru itu dimulai jam 6 sore. Yesus mati di jam 3 hari Jumat dan dia harus diturunkan di mana waktu tersisa untuk menuju sabat itu 3 jam. Menurut aturan Yahudi pada hari sabat, mereka tidak diperkenankan mengerjakan apapun. Hal ini menyebabkan mereka tidak berjiarah langsung selepas Yesus dimasukkan ke dalam kuburan. Mereka harus menunggu hingga hari pertama setelah hari sabat. Mereka pergi ke kubur Yesus dengan membawa rempah-rempah yang telah mereka persiapkan. Namun mereka begitu terkejut ketika tiba di pekuburan Yesus karena batu yang menutup kubur Yesus sudah tergerak dan mayat Yesus tidak lagi ada di dalam kuburan tersebut. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, para perempuan itu takut ketika melihat ada dua sosok yang berpakaian berkilauan berdiri di pintu kubur yang memberitahukan kepada mereka kalau Yesus sudah bangkit, Yesus tidak ada lagi di dalam kubur seperti yang pernah Yesus katakan. Hal itu diberitahukan kepada mereka karena kedatangan mereka ke kubur Yesus adalah karena kebiasaan yang jauh dilakukan yaitu memberikan rempah-rempah. Setelah mereka diberitahukan mengenai kebangkitan Yesus, mereka pun pulang dan membagikan berita itu kepada murid-murid Yesus yang lain. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana perempuan itu tidak menyimpan berita kebangkitan Yesus hanya untuk diri mereka sendiri semata. Namun mereka memberitakan kabar baik itu yang mereka percayai untuk disampaikan. Ternyata dianggap omong kosong. Kenapa perkataan mereka tidak dipercayai? Karena memang ada stereotip atau stigma negatif yang hidup dalam masyarakat kala itu dalam memandang keberadaan perempuan yang mengatakan perempuan itu tidak patut dipercaya. Bahkan dalam pemahaman saudara kita di serambi iman yang lain diyakini kalau kesaksian perempuan itu nilainya setengah dari kesaksian laki-laki. Stigma manang stereotip negatif inilah yang menjadi akar yang membuat perkataan dan para perempuan itu tidak dapat dipercaya. Namun justru kepada mereka yang kurang dipercaya itulah berita kebangkitan Yesus yang pertama sekali dinyatakan. Hal ini memperlihatkan kepada kita bagaimana pascah merupakan sebuah momentum yang sangat bersejarah di mana Allah mematahkan stigma atau stereotip break the stigma kaum marginal terlebih kepada kelompok kaum perempuan. Pascah merupakan pernyataan bagaimana Allah melibatkan perempuan untuk terlibat aktif dalam pekerjaan yang dirancangkannya. Pascah merupakan sebuah pernyataan bagaimana ajakan sekaligus tantangan yang Allah berikan kepada perempuan dan juga laki-laki. Terlebih khususnya pesan kepada perempuan yang membawa kabar baik bahwa ternyata perempuan tidak hanya penonton tetapi juga sebagai pemain yang memainkan peranan penting dalam pewartan firman di tengah-tengah dunia ini. Kita patut menekan syukur kepada Allah karena perempuan huria Kristen Batak Protestan menerima tantangan ini dengan membuka kesempatan secara adil dan merata kepada perempuan untuk membuktikan keikut sertaannya di tengah-tengah pelayanan gereja. Tidak hanya sekedar terlibat namun juga menjadi pemeran penting di tengah pelayanan gereja huria Kristen Batak Protestan baik secara jemaat lokal ataupun secara hatopan atau pusat. Kenapa HKBP melakukannya? Karena HKBP menyadari Allah sendiri sudah mengikut sertakan perempuan menjadi pewarta beritanya. Kalau kita boleh diakini dari 2.000 pendeta 400 diantaranya adalah perempuan. Oleh karena itu para perempuan bangkitlah dan janganlah takut Allah sudah mengundang kita untuk menjadi pewartanya. Mari beritakan Yesus yang sudah bangkit dia sungguh-sungguh bangkit Mari beritakan kebangkitannya agar orang-orang yang tertidur di sekitarmu dapat bangun dan melihat kebangkitan Allah. Beritakanlah kebangkitan Yesus yang telah mengalahkan kematian untuk menebus dosa kita. Lukas 24 ayat 1-12 Selamat Paskah Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.